Halo guys, kembali lagi bersama saya di akun youtube saya yang satu ini Dan sudah cukup lama saya gak upload Genshin Impact baru bisa upload lagi hari ini ya Awalnya saya mau bahas tentang storynya, tapi sekarang ini sudah cukup jauh dari story awalnya ya Dan saya rasa kalau misalnya kalian lihat story gitu mungkin akan bosen kalian Terutama storynya itu bahkan bisa sampai 30 menit lebih Jadi isinya itu cuma cerita, gak ada gameplaynya Jadi takutnya kalian bosen Jadi disini nanti video-videonya saya mungkin akan jauh lebih fokus Membahas gameplay sama tutorial yang mungkin akan membantu ke kalian Kedepan ya, bagi kalian yang tertarik untuk main Genshin Impact guys Oke jadi langsung saja kita masuk ke video yang hari ini Hari ini saya akan memperlihatkan gameplaynya di look Sama akan membahas tentang dikit-dikit tentang di look ya Jadi langsung saja kita masuk ke videonya guys Oke guys, sekarang kita sudah ada di dalam dungeonnya Kita bakal bermain sebagai di look Sebelum kita main, saya akan bahas dikit tentang di look Jadi disini ini di look yang saya punya itu di look uji coba atau trial doang ya Saya gak punya yang permanen Kalau misalnya kalian mau yang permanen, kalian harus nge-gacha Dan kalau nge-gacha itu cukup sulit untuk dapetnya ya Karena di look ini karakter bintang 5 guys Karakter bintang 5 itu persentasenya itu kecil banget Saya lupa berapa, 0, berapa gitu Nah di look ini termasuk karakter bintang 5 Jadi sulit banget untuk kalian dapetin Kalau misalnya kalian dapet, di look ini termasuk karakter yang wajib kalian naikkan Karena bagus banget Lalu disini saya kasih tips ya ke kalian ya Kalau misalnya kalian dapet karakter yang trial kayak gini ya Atau karakter uji coba Kalian bisa tiru komposisi set artifactnya ya Kalian foto aja Atau senjatanya juga, ini kalian lihat Nah itu kalian bisa nge-set sama kayak yang dipakai guys Biasanya yang di-set ini biasanya sudah bagus sama karakternya Jadi kalau misalnya kalian dapet karakter uji coba kayak gini Set aja sama kayak gini Kalau kalian bingung mau nge-set apa Oke, jadi langsung saja kita masuk ke gamenya guys Oke, jadi langsung saja kita main Bisa kalian lihat ya Damagenya di look ini sakit banget guys Tapi memang karena di look sendiri ini Karakter bintang 5 Jadi memang bagus ya guys Lalu dia ini kalau nge-skill bisa 3 kali guys Ini yang buat dia juga bagus guys Skillnya dia yang 3 kali ini bisa digunain Untuk ngelawan boss-boss tipe elemental ya guys Jadi Berguna banget kalau ngelawan boss-boss yang tipe elemental ya Hampir seluruh karakter bintang 5 itu bagus ya guys Jadi kalau kalian bisa dapet Itu enak banget guys Karakter bintang 5 yang dulu saya punya itu di cbt2 T2 itu di look Lalu saya punya venty Punya siapa lagi ya Saya lupa Saya ingatnya itu di look karena saya sering banget pake di look Karena di look ini termasuk memang bagus ya Dulu saya selalu bawa kemana-mana guys Yang di look ini Bisa kalian lihat ya Damagenya dia ini sakit banget guys Di look juga guna ya guys Ngelawan karakter ini Yang ini guys Boss yang ini guys Oke Oh serangannya dia yang charge ini Agak dinner Iya Serangannya dia yang ini Di nerf guys Yang ini ya Di nerfnya itu Di nerf apa Jadi lebih lambat guys Dulu jauh lebih cepat Dia nyerang di cbt2 Serangannya dia yang ini guys Iya ini lebih lambat nih Dulu di cbt2 Jauh lebih cepat Oke guys Ini yang ada dulu Di cbt2 ya Saya sempat pernah punya di look Nah ini ya Bisa kalian lihat Dia jauh lebih cepat guys Yang sekarang jauh lebih lambat ya Gak lambat banget Tapi animasinya itu Lebih lambat dari animasi yang dulu guys Ini bisa kalian hancurin ya Nah ini ya Bisa kalian lihat ya Kalian bisa hancurin guys Ini juga guys Nah ini bisa kalian hancurin Oke Kita ke yang berikutnya Oke guys Karakternya saya sekarang Oke Gimana botnya Gimana botnya Oke guys, terima kasih sudah menonton! oke iya serangan ininya dia ini agak dinep nih saya rasa damage nya juga dikurangi jadi damage nya dikurangi lalu kecepatannya itu juga dikurangi lalu ini guys konsumsi stamina nya juga jauh lebih banyak tapi memang ya konsumsi stamina semua karakter sekarang jauh lebih banyak daripada yang di cbt2 menurutnya saya guys oke ini kita skip aja ya saya takutnya kalian kebosanan apakah ini sudah oh sudah ya guys oh itu harusnya bisa di hancurin oh sudah ya oke guys kita keluar oke guys jadi itu dia sedikit pembahasan tentang dilok sama gameplay nya nanti kalau saya dapat yang permanen mungkin saya akan bahas lebih lanjut dan lebih detail lagi terutama di bagian artifact constellation talent dan kawan-kawannya ya oke sekian dulu video dari saya terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan tanyakan saja and see you guys in the next video see you guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.